Polda Slusel bergerak cepat amankan tersangka penista agama Kapolda Slusel Irjenpol, Mas Guntur lalu PSHMH menggelar konferensi perskasus terduga penistaan agama di Aula Polres Pelabuhan Makassar Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 Kejadian ini berawal dari seorang wanita yang membuang dan hendak merobek kitab suci Al-Quran Fir'al beredar di media sosial, tidak menunggu waktu lama Kapolda Slusel memerintahkan jajarannya dalam hal ini Polres Pelabuhan untuk mengamankan tersangka pelaku penista agama yang meresahkan warga kota Makassar beberapa saat lalu Kejadian ini sempat membuat geram para netizen khususnya umat muslim dan warga kota Makassar Namun, dalam hitungan beberapa jam pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan pelaku Terduga pelaku saat ini sementara kami periksa dan kasusnya sementara dalam tahap penyidikan Ucap Kapolres Pelabuhan Makassar AKBPK dari Selam Kasim, SHSIK, MSI Ini bukan masalah umat, ini masalah personal dan ini akan diproses secara hukum oleh polisi ucap ketua MUI Kota Makassar Kiai Haji Baharudin, AS Saya sangat menyesal dan ini saya lakukan karena emosika Selalu dituduh lapor-lapor polisi ucap tersangka Saya emosi, saya emosi, saya lepas kontrol sambung ia dengan terisak-isak Saya siap bertanggung jawabkan perbuatanku secara pribadi Lanjutnya, ini masalah personal dan ini akan diproses secara hukum oleh polisi ucap ketua MUI Kota Makassar Kiai Haji Baharudin, AS Saya sangat menyesal dan ini saya lakukan karena emosika Kejadian ini terjadi dipicu akibat sakit hati tersangka yang dituduh sebagai pelapor beberapa warga seputaran tempat tinggalnya di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar Gemar bermain judi Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 Saya berharap masyarakat tidak terpancing, ini masalah pribadi dan kasus ini tetap akan kita proses secara hukum Ucap Kapolda Percayakan kepada kami, kejadian ini terjadi dipicu akibat sakit hati tersangka yang dituduh sebagai pelapor beberapa warga seputaran tempat tinggalnya di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar Gemar bermain judi Dalam waktu dekat kami akan serahkan kejaksa penuntut umum dan terangka akan di ancam hukuman 5 tahun penjara, tutupnya Selamat menikmati Selamat menikmati